Apa patah petitih minggu ini? Gondelan poncoting tapeh Gondelan poncoting tapeh Baru jangan raku Ini adalah sebuah sindiran kepada kaum laki-laki yang sangat tergantung kepada istrinya Dan cenderung memanfaatkan istrinya Itu gak goa banget ya Amit-amit jangan Ya tetapi kenapa pepatah ini ada? Mungkin karena ia diserap benar-benar dari konteks sosialnya saat itu Bahwa ada jenis laki-laki yang wanita Jawa itu kan berjari Sebentar Mas Bri, ini di break down perkata-kata dulu Gondelan Gondelan poncoting tapeh Gondelan itu bergantung Bergantung Poncoting itu ujung Oke Ujung tapeh itu Jarek tadi ya? Oke Jadi Gak pemake jarek itu pasti istri Sekarang gak tapi ya Walaupun Walaupun Laki-laki Jawa juga pake jarek betulnya Tapi normally atau Iya konvensinya Konvensinya Malah singkatannya macem-macem dan jorok-jorok Singkatan Singkatan ironinya itu Yang modal dengkul 2 Oh itu ya 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 Oh yang jorok Oh iya Modal ini 2 Ya ampun Ya cowok matre gitu lah Ini lebih dari matre loh Iya Ada emang eksploitasi loh Iya Oke Kenapa pepatah ini Sampai terucap begini Kan pasti ada realitas sosiologisnya Yang ia diambil dari kenyataan-kenyataan yang berlangsung sehari-hari Nah itu bagi Jawa Bagi kebudayaan Jawa itu sangat Memalukan kebudayaan semacam itu Oke Jadi imam yang terbalik gitu lah Imam yang tertukar gitu lah Imam yang tertukar Ya Allah Ya 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 imam itu kan Imam ya Pemimpin Dia tidak boleh melakukan Kemerosotan-kemerosotan standar Baik etik maupun logistik Dan estetik ya Dan estetik Itu menjadi Sangat tidak berguna Di dalam Kasarah kemartabatan sosial Di dalam konteks Jawa itu Maka Saya hidup di dalam Saya Kebetulan orang Jawa Tetapi sebetulnya Waktu saya Meng Etikatkan diri saya Untuk Sama sekali Tampil di soal ini Dengan Meminta istri untuk tidak bekerja Ini benar-benar Mungkin karena Saya orang Jawa Tapi waktu saya melakukan itu Saya tidak berpikir bahwa ini Orang Jawa itu Lebih ke Lebih pada Oh ya Leader itu begini Aku laki-laki Laki-laki Oh ternyata Oh ini laki-laki Jawa Laki-laki Jawa Ternyata aku ini Waktu melakukan itu Ya tampak Oh laki-laki saja Enggak memikir sampai Enggak memikir bahwa Orang Jawa memiliki Sebuah prototipe Yang secara kebatinan Begini Makanya Saya pernah Istri pernah Di awal-awal kami nikah Pernah mengatakan Mas kalau aku kerja Oke Kalau kamu kerja Aku di rumah Dan gajimu Harus lebih besar Dari standarku Wah Langsung Jiper Gak bakal bisa Tapi benar-benar Benar-benar Hitungannya harus itu Waktu itu Dan ini tidak ada hubungannya Dengan Dengan Emansipasi Emansipasi Ini hitung-hitungan logis saja Karena standarku Untuk menghidupi keluarga ini Tinggi sekali Aku bilang Kepada istri waktu itu Maka apaya kamu itu Siap dengan pekerjaan Yang pasti akan Berdarah-darah Kalau Dan hanya aku Tampaknya yang siap Lagi-lagi banget Nah ternyata benar Ternyata benar Mungkin Mungkin bukan istriku Tidak punya Penghasilan Mungkin karena konsep itu Saya yakini Lalu ia menimbulkan Karisma konteks Karisma konteks itu Rezeki istri Mungkin dilewatin Aku saja Oh iya Ini sudah pendekatan spiritual Kalau ini Wah ini komplit loh Pendekatan Jawa Menjadi laki-laki yang Sebenarnya Pendekatan spiritual Ini humble banget loh Istriku Rezikinya lewat aku Oh iya Aku sekarang Bener Istriku itu hanya Diem Gitu ya Itu jauh lebih Bekerja keras Tampaknya dari aku Yang cerama-cerama Mungkin dalam Diam saya itu Nangis Ini kok suamiku Gak ada undangan Lagi Mungkin dia berdoa Habis-habis Iya bener-bener Jadi sekali lagi Ini ya mas pria Bukan Lari ke tadi Misalnya Perempuan bekerja Berkiprah di ranah publik Bukan itu Oh bukan Lain ini hal-hal yang berbeda Gitu Ya ini lebih pada Sebetulnya Proporsi-proporsi Lebih laki-laki lah Itu kira-kira Iya Kakak saya Kakak Ipar saya Dan Mbak Yu saya Mbak Yu kandung Dan kakak Ipar itu Ada jenis Pertukaran peran Mbak Yu sangat aktif Kakak di rumah Ya baik-baik saja Oke Sebetulnya aku juga Tapi kan itu bukan Tipeku Oh i see Kalau itu tipeku Sebetulnya aku di rumah Seperti kakak Iparku Ya asik Wah bahagia banget Tapi terus itu Jadi kayak tadi Yang Patah petitis tadi Itu Berlaku atau enggak Berlaku atau enggak Kepada kakak tadi itu Itu bukan konteks Itu kan Pembagian Pekerjaan Bukan pembagian Pengimaman Berbeda ya Pembagian pekerjaan itu Enggak ada hubungannya dengan Keimaman Itu hanya Masa kita Mencuci piring Laki-laki ini Lalu dianggap tidak imam Itu pekerjaan teknis gitu Dan kakak Ipar saya Yang laki-laki ini Kalau nyuci piring Jauh lebih bersih Dari mbak ibu Ada kan suami Yang kalau nyambel Lebih baik dari istri Tapi soal keputusan Keputusan Soal bagaimana memandu keluarga Tetap ya Tetap ya Tetap ya Tetap ya Tetap ya Tapi kalau ini Yang disindirin Ini kan tidak Sudah penghasilannya Nebek Terus Terus ya Tapi lebih Tapi lebih Lebih banyak ke Konteks keimaman Ya Bukan ke materi aja Materi Iya juga sih Tapi Lebih juga tentang Leadership tadi Keimaman laki-laki Ya ini imam yang gagal Imam yang gagal Salah satu bentuknya adalah Ketika dia Apa namanya Bahkan soal begini saja Harus bergantung Kepada istrinya Ya Karena Soal beginian itu kan Bagian dari keimaman Kemudian hasilnya Ini kan Sekarang kan Jawa lakin Warna-warni ya Variasi case-nya Akan sangat banyak Misalnya ada TW ini kan Bekerja Lakinya Mungkin Pendapatnya Lebih rendah dari TW Gak apa-apa As long as Dia bisa menjadi imam yang baik Ya itu kan Hanya skala hitung-hitungan Skala teknisnya Skala besaran Di sektor-sektor yang Bukan core Bukan core persoalan Tapi yang disebut imam itu Mungkin varian-varian Varian-variannya Bisa dinamis Misalnya begini Imam yang Memiliki keterbatasan fisik Mungkin di kursi roda Kan ya ada Ya kan bukan berarti bahwa Keimamannya gugur Tuh Hanya karena di kursi roda Tidak Betul Masa Masa kita bisa Bisa Merendahkannya dengan begini Orang Jalan saja Didorong Kok mau Memimpin Gak bisa begitu Banyak orang-orang Ya tadi kita menyinggung Stephen Hawking itu Di kursi roda Oh dunia terpengaruh Oleh konsep pemikiran dia Betul Betul Jadi soal teknikal itu Dinamis lah Ya Ya akan banyak Sekali ini Variasi-variasi Dinamis sangat Apalagi memang Jaman makin Makin kompleks Kompleks banget Oke bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax